Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Baiklah kita merenungkan firman Tuhan Yang tertulis dalam Ibrani Pasal 13 ayatnya yang kedua Yang berbunyi Jangan lupa memberi tumpangan Kepada orang Sebab dengan berbuat demikian Beberapa orang dengan tidak diketahuinya Telah menjamu malaikat-malaikat Namun sebelumnya marilah kita berdoa Bapak yang baik Pemelihara Dan penguat iman kami Dari firman yang kami dengarkan Kiranya dari hati berlandaskan kasih Oleh kuasa roh kudus Renungan ini akan meneguhkan Dan menumbuhkan Keteguhan iman bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Topik dari firman Tuhan tadi bagi kita adalah Menjamu malaikat Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Dari firman Tuhan tadi ada tiga hal yang mengantar kita menuju suatu aplikasi tentunya nanti Supaya terang-benerang maksud daripada menjamu malaikat Tuhan Dengan tidak sepengetahuan kita Yang pertama istilah kata lupa bukan suatu larangan Tetapi bisa saja perintah untuk melaksanakan sesuatu Jika dihubungkan dengan iman dan pekerjaan yang baik Maka mungkin saja sesuatu yang dilakukan Supaya jangan lupa Membutuhkan catatan diari Alarm HP Dan tanda lainnya lagi mungkin Yang bisa membuat kita tidak lupa Yang kedua Memberi tumpangan adalah menjadi perbuatan yang menggambarkan ahlak baik Kesediaan menerima orang untuk memberi solusi atas kelelahan Singgah karena menghindar dari terik matahari panas Memberi makan atau minum kepada orang yang kelaparan dan kehausan karena perjalanan jauh Memberi tidur atau istirahat ketika orang sangat melelahkan dan harus bermalam Tinggal sementara bagi orang yang merantau yang belum dapat pekerjaan Dan banyak hal lagi tentunya membutuhkan Memberi tumpangan Yang ketiga Ada pertanyaan Kepada siapa kita jangan lupa Ya tentu kepada orang Karena perbuatan yang kita buat baik adalah Akhlak Dan perintah Untuk kebaikan kepada orang lain Dan bukan kepada sembarang orang Sebab jika iman sebagai buah perbuatan baik Dan perbuatan baik itu meneguhkan iman Maka jadilah cerdik seperti ular Dan tulus seperti burung-burung merpati Itu pengajaran Yesus dalam Injil Mateus 10 ayat 16 Pertanyaannya Mengapa penulis Ibrani menyampaikan maksud firman Tuhan ini kepada kita zaman now Untuk apa semua ini Harus kita lakukan Bagaimana rupanya Situasi kehidupan orang percaya dalam konteks Orang-orang percaya di perantauan saat itu Ketulusan hati Dan kecerdikan dalam bertindak Yang harus dimiliki orang percaya Adalah penting Supaya jangan salah Dalam memahami Menjamu malaikat Tuhan Tanpa diketahuinya Tuhan Yesus mengajak kita Untuk melakukan sesuatu Yang bertujuan baik Dengan cara-cara yang benar dalam kehidupan ini Cerdas dan berhikmat Kehidupan orang percaya Ketika diperantauan Diingatkan Menunjukkan Supaya kita mampu meneladani Karya Yesus Yang sudah menunjukkan kebaikannya Untuk Berkat Dan kebahagiaan hidup kita Amang inang Kita semua yang dikasih Tuhan Firman ini Mengingatkan bahwa Sebagai umat Tuhan Kita harus hidup saling peduli Dan saling membantu Serta tolong menolong Terutama mereka yang Sedang kesusahan Ataupun Termarginalisasi Baik karena ulah sendiri Ulah orang lain Maupun karena situasi dan kondisi sekitar Yang menekan Kepada kita diajarkan Untuk mengulurkan tangan Kepada semua orang Yang membutuhkan pertolongan Termasuk orang asing Ataupun orang yang tidak memiliki tempat tinggal Entah karena dalam perjalanan Maupun karena situasi ekonomi Ataupun situasi sosial Kepada orang-orang yang berbuat baik demikian Sesungguhnya Tuhan sedang Menabung Berkat Bagi dirinya Mengapa? Karena ketika mereka memberi tumpangan Kepada orang-orang yang membutuhkannya Sesungguhnya Mereka sementara Menjamu Malaikat Malaikat Tuhan Tentu kita Supaya lebih Cerdas lagi Untuk Menghadapinya Memahami Firman Tuhan ini Latar belakang Mengapa harus Setiap orang Yang percaya kepada Tuhan Harus berbuat demikian Atau sebagai umat Tuhan Yang dikasihi Tuhan Haruskah itu Kita Pahami Sebagai berbuat Atau membalas budi Akan kebaikan Tuhan Yang sudah Menunjukkan kebaikannya Untuk keselamatan kita Untuk kebahagiaan kita Untuk kecukupan kita Untuk menimpati Berkat-berkat Yang daripadanya Di dalam kehidupan kita Oh sama sekali Tidaklah begitu Yang pasti Taulah kita Bahwa jika ada malaikat Menjaga kita Maka ada penyertaan Tuhan yang sempurna Di sana Maka agar ada Pengawalan Malaikat Yang kita jamu Di sekitar kita Itulah sesungguhnya Perbuatan Yang memberi Tumpahan Dari hati Berlandaskan kasih Kecerdasan Dan Hikmat dari Tuhan Membuat roh kudus Untuk kita lakukan Seperti itu Yang pasti tahu juga Kita bahwa Jika ada malaikat Yang menjaga kita Di dalam penyertaan Tuhan tadi Jangan kita Lupa Untuk memberi Tumpangan Kepada orang Sebab dengan Berbuat demikian Beberapa orang Dengan tidak diketahunya Telah menjamu malaikat Itu dikatakan Firman Tuhan Kita diajarkan Untuk berbuat baik Bukan untuk Dipertontonkan Kepada banyak orang Tapi harus Melakonkannya Dalam kehidupan nyata Sebagai rasa syukur Kepada Tuhan Kita berlaku baik Dan benar Merupakan wujud Atau tanda Ketaatan kita Yang sudah menerima Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Karena itu Karena itu kita Telah mendapatkan Segala berkat Dan anugerah Bahkan terutama Kehidupan Dan keselamatan Dari Tuhan itu Maka kita Diajak Marilah Melakukan segala Perintah Atau firman Tuhan Dalam hidup kita Setiap hari Dan jangan Sungkan-sungkan Jangan dibatasi Oleh Praduga-praduga Yang Negatif Setiap Umat Tuhan Yang percaya Pada Kristus Harus mewujudkan Kasih Yang dia ajarkan Dalam segenap Aspek Kehidupannya Amang inang Yang dikasih Tuhan Mengasih semua orang Tanpa pilih kasih Bukan hanya Yang baik Kepada kita Tapi juga Yang tidak baik Ataupun tidak suka Kepada kita Bahkan musuh pun Harus kita kasihi Itulah sebabnya Semua orang Tanpa batasan Apapun Harus kita kasihi Jangan kita musuhi Demikian pun Dengan orang-orang Yang Tidak kita kenal Siapapun mereka Jika mereka Tidak memiliki Tempat tinggal Kita harus Memberi mereka Tumpangan Jika mereka Dalam kekurangan Kita harus Memperlengkapi mereka Dengan segala sesuatu Yang ada pada kita Namun Demikian Kasih Kepada orang tersebut Kepada orang yang Tidak kenal Bahkan Yang memusuhi kita Di sekitar kita pun Adalah suatu Perbuatan yang mulia Karena itu Meneladani Kristus Entah itu keluarga Teman atau orang lain Yang dekat dengan kita Jadi Kasih kita Kepada sesama Hendaklah Paripurna Dan tak terbatas Kepada Kekalangan Atau kekelompok Tertentu saja Tapi kepada Semua orang Itulah kiranya Yang terjadi Dan dilakukan oleh Kita sebagai keluarga Dan umat Kristus Di dunia ini Dimana saja Kita berada Amang inang Saudara-saudara yang Kasih Tuhan Wujudkan dan Praktekkan Lekasi Persaudaraan Dan hidupi Iman Sebagaimana Meneladani Iman Orang-orang Percaya Di dalam Pemahaman Penulis Ibrani ini Dimana saja Pun kita berada Sekali lagi Wujudkan dan Praktekkan Lekasi Persaudaraan Dan memberi Tumpangan Sebagai bentuk Saling menolong Serta mengasihi Tanpa batas Dengan sesama Itulah Yang Tuhan Kehendaki Layanilah Sesama Dalam segala Keberadaannya Dan lakukan Yang baik Meski Tanpa Diketahui Oleh orang lain Termasuk Orang yang Kita layani Dan tolong Saudara yang Dikasih Tuhan Sebab Dengan demikian Kita Telah Menjamu Malaikat Tuhan Dalam hidup kita Hidup kita pun Diliputi Berkat Melimpah Dari Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus Pakailah Hidup kami Hidup kami Hidup kami Hidup menyenangkan Hati Tuhan Dan terus Mengasihi sesama Dalam segala Keberadaan hidup kami Agar kami Bisa menjadi berkat Bagi banyak orang Seperti diingatkan Bahwa dengan Menerima Dan memberi Tumpangan Kepada orang Itu sama Itu sama dengan Sudah Menjamu Malaikat Masuk ke dalam Rumah kami Tanpa kami Ketahui Kiranya Cerdik Cerdik seperti Ular Dan Tulus seperti Merpati Itulah yang Kami lakukan Di tengah-tengah Persekutuan kami Pelayanan kami Dan juga Kesaksian hidup kami Sebagai umat Kepenyaan Tuhan Dalam nama Yesus kami Sudah berdoa Dan mengucap Syukur Amin Selamat menikmati